Pak Sartono Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pimpinan Bos Adi, Pak Nurdin Halid Pak Menteri, Pak Wamen yang hadir pada kesempatan hari ini Pertama saya sampaikan selamat Pak Erick yang sudah diberikan amanah kembali menjadi Menteri BUMN Pak Jujur kami sangat bersyukur Bapak bisa menjadi Menteri BUMN lagi Sungguh kami 5 tahun duduk di tempat ini Pak, kami merasakan berkat kemimpinan Bapak BUMN bisa bertransformasi seperti hari ini Pak Di tangan Pak Menteri juga, kalau kita lihat bahwa total aset BUMN sudah melampaui total aset Pemasek Pak Bahkan dibandingkan Hasanah Benhart juga jauh begitu, nah di tahun 2023 saja, itu total aset BUMN sekitar 680 miliar USD atau setara dengan 10.400 triliun sedangkan Pemasek hanya 360 miliar USD Pak Nah dan karena itu saya kembali menegaskan kami benar-benar bersyukur Bapak dipilih kembali menjadi Menteri BUMN oleh Presiden Prabowo begitu Juga kami sampaikan selamat kepada Trimaskater ada Pak Doni Oskaria kemudian Gus Aminuddin Ma'ruf ini saya bersyukur Pak kemarin mungkin teman-teman banyak tidak tahu Gus Aminuddin Ma'ruf kalau saya sudah tahu lama rekam jejak beliau jadi saya optimis bahwa ke depan Kementeran BUMN kalau ada anak muda kalau kemarin hanya ada Mas Teddy Barata nah nanti ke depan insya Allah bisa jauh lebih baik lagi ke depan terutama juga Pak Doni Oskaria kalau saya lihat bahwa Pak Doni dari profilnya hidupnya sudah selesai kan begitu Pak dan duitnya sudah cukup jadi insya Allah tinggal bagaimana sekarang berbuat dan berbakti untuk negara kan begitu Pak cuman tadi pagi setelah saya scroll-scroll media sosial oh ternyata Pak Doni punya saham di perusahaannya Raffi Ahmad Pak nah pastikan jangan sampai perusahaan Raffi Ahmad ini juga ikut masuk bekerja di BUMN apalagi barusan kita baca Pak Doni menjadi salah satu komisaris di Pertamina Pak nah pastikan tuh agar tidak ada konflik kepentingan Pak disitu Pak ya terima kasih kemudian Pak Menteri dan seluruh jajaran ada berapa yang kami sampaikan Pak yang pertama Pak Menteri sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 usulan dan realisasi PMN sangat besar sekali yaitu mencapai 226,1 triliun begitu tentu ini tidak bisa dihilangkan tapi harapan kami ke depan bisa terus diturunkan Pak apalagi hari ini pemerintah punya program makan gizi gratis yang angkanya juga fantastis yaitu 400 triliun sedangkan kalau kita lihat anggarannya di tahun 2025 itu hanya disiapkan 71 triliun begitu Pak maka ke depan ketika PMN bisa diturunkan bisa turut berkonstribusi dan mensukseskan program yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo yaitu makan bergizi gratis Pak nah kemudian masih terkait program unggulan makan bergizi Pak akhir-akhir ini saya baca berita yang sama yaitu tidak mengenakan ada salah satu wamen yang mempawai wacarakan untuk mengimpor 2 juta sapi perah dan kemudian di saat yang sama beliau menyampaikan bahwa sudah ada 60 perusahaan yang siap untuk mengimpor sapi perah itu tapi di sisi lain kalau Bapak baca berita hari-hari ini di Boyolali Pak ada namanya Ude Pramono yang itu mereka bergerak di bidang peternakan sapi perah rekeningnya diblokir oleh Dirjen Pajak Pak tentu saya tidak sedang membahas benar atau salah tapi lebih pada melihat rasusan peternak sapi perah ini bergantung hidupnya pada Ude Pramono Pak bagaimana ternyata rakyat ini yang punya sapi-sapi perah ini selama ini menyalurkan hasil susunya ke Ude Pramono yang kemudian bahkan ketika mereka tidak punya duit mereka Ude Pramono itu memberikan pinjaman secara gratis kepada para UMKM ini Pak nah pada konteks ini kami berharap Pak Erik melalui BMN Pangan Pak untuk ikut turun membantu ini Pak ekosistem yang sudah terbentuk di Boyolali ini Pak karena di sana itu peternaknya ada off-takernya ada yang memberikan pinjaman ada Pak bahkan bunganya nol juga ada industri yang mau ngambil susunya tapi kemudian ini hari ini karena Ude Pramono tadi sedang bermasalah maka kemudian susunya tidak bisa terserap peternakan sudah mulai beralih dijualin nah maka harapan kami membangun ekosistem ini tidak mudah maka ke depan kita berharap apa BMN Pangan Pak bisa Bapak tugaskan untuk turun ke sana mengecek apakah bisa berkolaborasi untuk menyelamatkan ini atau jika tidak PKBL Bapak bisa kolaborasikan dengan mereka agar apa namanya ekosistem ini bisa tetap terjaga Pak nah kemudian yang ketiga saya mengapresiasi rencana Pak Prabowo untuk menghapus kredit macet UMKM tapi sekali lagi saya berharap rencana hapus kredit macet UMKM itu bisa berjalan dengan benar Pak karena kalau bicara kredit UMKM maka identik dengan BRI Pak kami berharap jangan sampai tujuannya baik yaitu menyelamat UMKM kita tapi kemudian mengorbankan BRI ketika tata kelolanya nanti tidak baik karena banyak sekali rakyat Indonesia yang hari ini menyagarkan hidupnya ke Bank BRI dalam rangka untuk mereka bisa bertumbuh begitu Pak kemudian yang keempat terkait dividend payout ratio saya mengapresiasi dividend yang distorkan oleh BMN kepada pemerintah pada tahun 2024 mencapai 45 hingga 50% Pak dari laba bersih maka jika kita pandingkan angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan praktek di beberapa negara sebut saja di Singapura 17% di Hasanah Malaysia yaitu rasio hanya 20 hingga 25% kemudian di Sasak China 15-20% dan kemudian kalau kita lihat di BMN tetangga kita di Thailand hanya 25-30% nah saya melihat bahwa ini satu prestasi yang luar biasa setoran dividend dari kementerian BMN ke negara menjadi yang terbesar dalam sejarah Pak tapi harapan kami apa namanya jangan sampai kemudian rasio dividend yang besar ini kemudian mengancam kemampuan BMN untuk melakukan reinvestasi untuk menjaga apa namanya kesinambungan mereka ke depan Pak nah maka kami minta tanggapan dari Pak Erik apa namanya terkait hal itu kemudian yang kelima Pak Menteri saya jujur ketika Pak Presiden Prabowo saat itu akan memungkinkan nomenklatur kementerian saya deg-degan Pak karena saya khawatir bahwa kementerian ini akan dihapuskan karena dalam berbagai pernyataan termasuk di diskusi-diskusi termasuk di debat-debatnya Presiden saat itu hawa-hawanya nada-nadanya bahwa BMN ini akan dihapuskan tapi saya bersyukur ternyata kementerian BMN tetap ada namun kemudian hari ini kami dibikin khawatir lagi Pak kami deg-degan hari ini karena katanya pada tanggal 8 November nanti Presiden akan meresmikan namanya danantara Pak yang ingin kami tanyakan Pak Menteri bagaimana sikap Bapak bagaimana pandangan Bapak terkait danantara ini Pak Bapak setuju tidak karena kalau kami lihat Pak tujuan danantara untuk kan bagaimana mengoptimalkan apa yang sudah ada selama ini di BMN yang kami lihat kalau Bapak tadi paparan di halaman 8 di halaman berapa tadi dari total 47 BMN yang sakit Bapak mampu menyembuhkan 40 jenengan tahu Pak dokter spesialis saja Pak tidak bisa menyembuhkan 40 orang sekaligus Pak tapi ini BMN yang sakit yang itu tentu sangat komplek sekali lebih kronis daripada sekedar kanker Pak tapi Bapak bisa menyelamatkan 40 dari 47 BMN nah maka yang kami ingin tanyakan apa sebenarnya tujuan dari danantara ini nah kami ingin tanyakan juga kepada Bapak ketika danantara ini ada sebenarnya apa tupoksi dari kementerian BMN kemudian juga bagaimana tupoksi dari danantara dan juga holding BMN yang sudah babak bentuk yang sebenarnya dalam kacamata kami sudah sangat bagus Pak nah maka kami ingin dijelaskan di tempat ini agar apa Pak agar kemudian kelincahan Bapak dalam mengelola BMN selama ini tidak terhambat dengan hadirnya danantara yang dengar-dengar akan dipimpin oleh orang yang bermasalah di dalam persoalan bank senturi Pak yang artinya rekam jejajah masih juga dipertanyakan nah jangan sampai sesuatu yang baik ini yang berdampak bagi negara dan juga rakyat kemudian jadi tidak optimal karena adanya danantara begitu Pak kemudian yang selanjutnya Pak Menteri terkait skandal pemberian kredit dalam jumlah signifikan kepada PT Galena Kalbar yang diduga melibatkan wadirut bank mandiri Ibu Alexandra Askandar kasus ini mencuat karena kredit yang disalurkan ternyata tidak melalui prosedur yang seharusnya dan terdapat indikasi bahwa prosesnya berlangsung dengan sangat cepat tanpa memperhatikan situasi dan kesehatan finansial perusahaan penerima jika benar ini terjadi Pak ini menunjukkan adanya pelanggaran serius dalam tata kelola dan integritas perbankan BMN ini tidak hanya merugikan bank mandiri tidak hanya menyakiti perasaan rakyat yang hari ini mereka mengakses kredit kurs saja Pak rakyat mengakses kredit kurs 10 juta saja prosedurnya sangat rumit bahkan ujung-ujungnya tidak di approval karena kuotanya sudah habis tapi di satu sisi wadirut bank mandiri Bu Alexandra Pak memberikan kredit yang jumlahnya ratusan miliar rupiah kepada seseorang yang diindikasi dengan tata kelola dan prosedur yang tidak baik Pak yang tidak tepat maka kami minta pada kesempatan kepada kementerian BMN untuk dengan serius mencermati kasus ini karena kasus ini bukan hanya soal individu Pak tapi juga mencerminkan ketidakberesan dalam manajemen risiko dan pengawasan kredit di institusi BMN kemudian yang terakhir Pak Menteri hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak tapi setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah yaitu karena iPhone minta holiday tax holiday 50 tahun memang gila ini Pak iPhone ini Pak memang sudah layak diblokir dari negara kita maka harapan kami tapi diminta kepada Menteri BMN Bapak ini kan jaringan luar biasa pernah menangani sepak bola kelas internasional maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak kita ini kemarin mikir Masya Allah mereka sudah menikmati begitu banyak dari rakyat Indonesia tapi ternyata mereka mau investasi disini saja minta sarak namanya technology 50 tahun kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone Pak kalau perlu diblokir semua seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita Pak ini pelecehan terhadap negara kita Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau iPhone sampai di blok banyak yang repot ini Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih